Sejak sepekan terakhir, harga sayur mayur di kota Pangkal Pinang mengalami penurunan harga. Salah seorang pedagang di pasar tradisional kota Pangkal Pinang, Sulis mengaku meskipun musim kemarau sudah berlangsung, tibanya masa panen disinyalir sebagai faktor turunnya harga sayur. Menurutnya, harga berbagai sayuran di pasar tradisional kota Pangkal Pinang relatif stabil. Meskipun demikian, terdapat beberapa di antara komunitas tersebut harganya masih fluktuatif. Menurut Sulis, relatif stabilnya harga-harga sayuran saat ini tak terlepas dari lancarnya pasokan. Apalagi pasokan mengandalkan petani lokal dan dari sejumlah daerah Sumatera. Dari Pangkal Pinang, Dwi Astri, Muwartakan.